Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya Selamat menyaksikan Oke inilah cara untuk menghitung persen dengan cepat Soal nomor 1, jika kita selesaikan dengan cara biasa 50% dari 10 50% itu sama dengan Per 100 Dari itu sama dengan kali dan 10 nya tetap kita ikutkan Sama dengan Biasanya supaya lebih mudah kita coret angka 0 Yang sama-sama punya angka 0 Angka 0 di belakang kita coret dengan angka 0 di 10 Angka 0 yang di depan kita coret dengan angka 0 yang di 50 Jadi tinggal 5 x 1, 5 Per 1 sama dengan 5 Nah jika kita menggunakan cara cepat Kita tinggal coret saja 0 yang di presentasi bawah kita coret dengan 10 Selanjutnya yang atas kita coret dengan 0 yang di angka 50 Sama saja caranya tinggal 5 Dikalikan dengan 1 Dikalikan dengan 1 Hasilnya 5 Oke soal nomor 2 80% dari 30 Kita gunakan cara cepat 0 yang di bawah kita coret dengan 0 di angka 30 0 yang di atas kita coret dengan angka 0 yang di 80 Tinggal kita kalikan 8 x 3 8 x 3 Selanjutnya nomor 3 30% dari 60 Sama saja caranya ya 0 yang di bawah kita coret dengan 0 angka 60 Selanjutnya yang di atas kita coret dengan angka 0 yang di 30 Tinggal kita kalikan 3 x 6 18 Selanjutnya yang soal nomor 4 10% dari 100 Nah disini agak berbeda karena disini salah satunya angka 0 nya ada 2 Tetapi caranya tetap sama saja ya 0 yang di bawah kita coret dengan salah satu 0 yang angka 100 0 yang di atas kita coret dengan angka 10 yang di depan Tinggal 1 dikalikan dengan 10 Hasilnya 10 Nomor 5 40% dari 90 0 yang di bawah kita coret dengan 90 0 yang di 90 ya 0 yang di atas kita coret dengan 0 yang di angka 40 Tinggal kita kalikan 4 x 9 36 Nah cukup mudah ya Oke di soal nomor 6 ini sedikit berbeda karena salah satunya tidak mempunyai angka 0 Tetapi caranya tetap sama saja ya 7% dari 50 Tetap kita gunakan seperti cara tadi Kita coret angka 0 yang di bawah dengan angka 0 yang di belakang Berarti 50 ya Nah karena disini masih ada 0 yang di atas kita biarkan saja dulu Kita terlebih dahulu kalikan angka 7 dengan angka 5 Yaitu 35 Bagaimana angka 0 yang di presentasi di atas Tinggal Kalau salah satu 0 yang di atas ini berarti kita bagi dengan 10 35 bagi 10 tinggal kita bajukan satu angka di belakang koma Jadi 3,5 Selanjutnya yang 0 43 persen dari 10 Nah caranya sama 0 yang di bawah kita coret dengan 0 yang di angka 10 Kita kalikan terlebih dahulu 43 dikali 1 Nah karena disini masih ada 0 nya 1 sama seperti tadi Berarti kita dibagi dengan 10 Satu angka di belakang koma Jadi 4,3 Selanjutnya nomor 8 25 persen dari 5 Soal nomor 8 disini sedikit berbeda Karena keduanya tidak mempunyai angka 0 25 persen dari 5 Nah karena tidak mempunyai angka 0 Tidak ada yang perlu kita coret Jadi caranya Teman-teman terlebih dahulu mengalihkan 25 dikali dengan 5 Berapa? 125 Karena disini persen itu sama dengan 100 Tidak ada yang coret Kita bagi dengan 100 100 itu sama dengan 2 angka di belakang koma Jadi kita taruh Kita letakkan komanya disini Jadi 1,25 Seperti itu ya Soal nomor 9 Masih sama dengan nomor 8 Tidak ada angka 0 nya 55 persen dari 8 Caranya sama ya Kita kalikan langsung 55 kali 8 400 4 Nah karena ini Sama Tidak ada yang dicoret Masih dalam bentuk persen Berarti dibagi dengan 100 Dua angka di belakang koma ya Jadi seperti ini hasilnya 440 Oke soal terakhir Nomor 10 38 persen dari 12 Hasilnya kita kalikan terlebih dahulu 456 Nah karena disini masih dalam bentuk persen Kita bagi dengan 100 Berarti sama dengan Dua angka di belakang koma Jadi 4,56 Nah selesai Mudah bukan? Sampai jumpa di belakang koma Sampai jumpa di belakang koma Terima kasih.